Intro Di Lake Louise kami stay selama kurang lebih 1 jam Di sana kami duduk-duduk sambil menikmati pemandangan Dan juga makan siang bekal yang kami bawa Dan mengambil banyak foto di sana Tak lama kami pun naik shuttle bus lagi untuk menuju ke Moraine Lake Dari Lake Louise ke Moraine Lake itu sekitar 14 km lebih Dan ditempu selama kurang lebih 20 menit Lumayan lama juga rasanya di bus sempat ketiduran sebentar Yeay akhirnya sampai juga di tempat parkirnya Moraine Lake Waktu kami pergi tahun lalu masih bisa parkir di sini Tapi setelah itu mulai keluar peraturan baru bahwa kita semua harus naik shuttle bus ke sini Dan gak bisa parkir pribadi Sebenarnya enaknya kalau misalnya bawa mobil pribadi ke sini Itu kalau misalnya memang mobilnya penuh ya dan ramean Jadi kan gak perlu per orang bayar karci shuttle busnya Tapi gak enaknya adalah kalau misalnya parkiran penuh Yang kita harus muter-muter nungguin sampai ada parkir yang kosong Dan juga kalau naik shuttle bus itu Sebenarnya harga yang kita bayar 8 dolar di awal itu udah bisa dipakai seharian Dan bisa bolak-balik Jadi dari parkiran ke Lake Lewis Dari Lake Lewis ke Moraine Lake Atau sebaliknya Terus nanti misalnya dari Moraine Lake mau balik lagi ke Lake Lewis itu ya bisa Turun dari bus kita langsung disambut oleh pemandangan cantik ini Bangunan yang dibalik pepohonan itu adalah toko souvenir Di Moraine Lake ini areanya lebih luas dari Lake Lewis tadi Jadi disini lebih banyak trails yang tersedia Dan juga di depan pintu masuknya ini ada petanya Jadi kita bisa tahu mau ke arah mana Mau ambil trails yang mana Disertai dengan keterangan dari level tingkat kesulitannya Sama berapa lama yang harus ditempuh Danau nya ke arah sini Selamat menikmati 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 Cahaya juga, jadi makanya bisa bikin Warnanya seperti ini Kalau menurut Para ahli, karena Perubahan iklim Warna danaunya ini berubah Jadi dulu tuh katanya Warnanya lebih ke emerald Lalu kalau sekarang ini Warnanya lebih ke safir Biru safir dan lebih transparan Jadi nanti Menurut mereka sih, menurut para ahli Makin lama Mungkin warna Danau ini gak akan secantik ini lagi Gitu, kalau misalnya Untuk keterangan lebih jelasnya kenapa Mungkin bisa di google sendiri aja Moraine Lake ini Ukurannya lebih kecil daripada Lake Louise Dan kalau menurut saya pribadi Moraine Lake ini lebih cantik Dari Lake Louise Karena warna biru airnya itu Lebih keluar Dan karena keindahannya Moraine Lake pernah ada di Bagian belakang Uang kertas 20 dolar Kanada yang dikeluarkan Tahun 1970 B tour Aku yang dikeluarkan Ia ada di Jangan lupa Wala Jangan lupa setelah berjalan kurang lebih setengah jam kami pun memutuskan untuk berbalik arah dan tidak melanjutkan perjalanan kalau katanya sih di ujung trail ini nanti ada mini waterfall tapi menurut kami pemandangan yang sudah kami dapat ini sudah cukup karena kalau diteruskan takutnya akan kelelahan dan juga semakin dingin 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 nah untuk pemandangan yang sering banyak di foto itu dan yang bahkan ada di 20 dollar bill itu kita harus naik ke bebatuan disana yang kita lihat waktu pertama kali kita turun bus jadi harus manjat tumpukan bebatuan itu kita waktu kemarin sih kita gak kesana ya jadi kita ambil fotonya cukup dari lake shore yang ada di yang gak usah harus manjat-manjat aja kembali ke tempat dimana kita turun bus disini di tempat ini juga kita akan naik shuttle-nya untuk kembali ke park and ride nah biasanya poinnya itu mereka ada umbul-umbulnya kayak gini untuk memisahkan dari sini tuh kamu mau naik shuttle bus ke park and ride atau ke lake luis satu info menarik lagi semua tempat sempat sampah disini tuh gak bisa gampang dibuka jadi tuh harus masukin tangan lalu ada tombol yang dipencet baru kita bisa buka dan buang sampah disitu tujuannya biar gak bisa diacak-acak oleh binatang liar sekarang kami sudah ada di shuttle bus untuk menuju ke park and ride sebenernya kalau misalnya dari sini mau kembali ke lake luis lagi bisa jadi nanti ada shuttle bus yang ke lake luis tapi kami sudah merasa lelah untuk hari ini jadi kami akan kembali ke park and ride dan menuju ke penginapan untuk beristirahat besok pagi kami akan melanjutkan perjalanan ke Jasper National Park sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati